Oke, selamat pagi semuanya. Jadi setelah kita tadi kuis, sekarang kita akan masuk, masih terkait dengan aset tetap, kita akan masuk ke PSAK 48. Penurunan nilai atau impairment. Penurunan nilai atau impairment. Jadi penurunan nilai ini, ciri-ciri. Misalkan kita ada ciri-ciri. Ciri-ciri adanya impairment. Misalnya yang pertama, kalau kita punya aset tetap, ciri-ciri ada impairment itu misalnya aset kita itu The Aus. Aus atau Obsolet. Jadi Aus itu berarti sudah usang gitu ya. Ciri-ciri adanya penurunan nilai. Jadi misalkan kita punya mesin-mesin produksi, katakanlah kita punya mesin produksi HP, katakanlah HP Blackberry misalnya gitu. Jadi kemarin selain misalnya Blackberry-nya itu sendiri nilainya udah turun ya, kita harus menggunakan LCNRV. Nah, mesin-mesin produksinya pun ya bisa aja udah aus, karena dia udah banyak idol-nya. Karena kan dia udah tidak memproduksi lagi. Maka mesin-mesinnya itu, ibaratnya itu kan udah mesin untuk membuat Blackberry gitu ya. Sehingga ya dia udah aus gitu loh. Nah, itu berarti nilainya harus kita turunkan gitu. Jadi ciri-ciri ada impairment itu salah satunya aus ya. Bisa juga misalnya kita punya alat atau mesin ya, yang terkait dengan teknologi gitu. Misalkan kita punya laptop gitu ya, yang ibaratnya bukan pakai, ibaratnya yang kapasitasnya itu ya udah jauh, teknologinya itu udah ketinggalan jauh. Misalkan sekarang udah pakai Intel Core, udah sampai i7 misalkan gitu ya. Misalkan dia masih menggunakan katakanlah Celeron gitu misalnya. Berarti kan artinya nilai aset kita itu udah ketinggalan teknologi gitu. Maka nilainya harus kita turunkan. Jadi bukan kita pakai nilai buku lagi atau book value, tapi dia harusnya sudah kita turunkan. Ini contohnya aus atau obsolete ya. Oke, ciri-ciri adanya impairment. Lalu yang kedua, misalnya jika levelnya perusahaan, maka terjadi misalnya rugi, terjadinya rugi yang terus menurun. Jika level yang perusahaan, jadi impairment itu nggak hanya terjadi pada aset tetap, tapi juga levelnya itu ke level perusahaan. Jika level perusahaan, maka terjadi rugi yang terus menurun. Atau misalkan rusak berat. Asetnya, aset rusak berat. Ini juga sama ya. Jadi juga harus kita lakukan impairment. Nah, jadi dikasih tahu dulu ibaratnya ciri-cirinya gitu ya. Ciri-ciri terjadinya penurunan nilai terkait dengan aset kita. Nah, selanjutnya dari ini, kalau sudah ada ciri-ciri seperti ini, maka kita akan lakukan tes. Jadi nanti ada tes penurunan nilai. Akan ada tes yang namanya tes penurunan nilai. Jadi penurunan nilai terjadi jika recoverable amount itu lebih rendah daripada book value. Ini kalau secara PSAK ya. Jadi kita lihat dulu ada nggak ciri-ciri adanya impairment terkait dengan aset kita atau misalkan level perusahaan kita. Nah, setelah itu, jika ada ciri-cirinya, maka setelah itu kita akan melakukan tes. Kita tes penurunan nilai namanya jika. Jadi tes penurunan nilai itu jika recoverable amount-nya lebih kecil dari book value. Jadi artinya nanti kita lihat dulu, apa sih recoverable amount gitu ya. Jadi di sini misalnya kita punya book value. Jadi aset punya nilai buku. Jadi nilai buku itu kan aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Book value kita compare dengan kita compare dengan recoverable book value kita compare dengan recoverable amount. Terus selanjutnya, apa itu recoverable amount? Recuperable amount itu adalah nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan. Itu kita compare, recoverable amount itu didapat dari mana? Jadi dia didapat dari ini didapat dari fair value kurangi sell. Jadi sama kayak NRV ya. Fair value dikurangi dengan cost to sell. Lalu di sini ada fair value less cost sama kayak NRV ya. Jadi fair value itu kan sama aja kayak harga jual. Straight to the point, fair value itu harga jual. Harga jual dikurangi dengan biaya penjualan. Jadi berapa nilai yang bisa kita realisasikan. Fair value dikurangi cost to sell. lalu berikutnya value in use. Atau nilai pakai. Nilai pakai itu adalah nilai sekarang dari arus kas selama sisa umur dari aset. jadi misalkan aset itu dia bisa men-generate cash berapa. Jadi misalkan kita punya pesawat. Pesawatnya itu umurnya tinggal 5 tahun. Dalam 5 tahun itu dia bisa men-generate cash flow berapa. Nilai sekarang dari arus kas arus kas yang kita bisa dapat net cash flow-nya selama sisa umur dari aset. Jadi dia bisa men-generate cash flow-nya itu berapa. nilai sekarang dari arus kas selama sisa umur dari aset. Gitu ya. Oke. Nah, ini nanti mana yang lebih tinggi whichever is higher. Whichever is higher. nah, itu nanti akan menjadi recoverable amount. Jadi setelah kita temukan ciri-cirinya ya, lalu kita lakukan tes penurunan nilai. Jadi ini mana yang nilainya yang lebih tinggi itu akan menjadi recoverable amount. Jadi, kalau misalnya ya, posisi seperti ini berarti akan nanti terjadi yang namanya imp inter. jadi posisinya gini, jadi langkahnya adalah pertama tentukan tentukan mana yang lebih tinggi antara fair value dikurangi cost to sell dengan value in use. kalau dia menjadi lebih tinggi maka ya, hasilnya ya, tentukan mana yang lebih tinggi antara fair value cost to sell dengan value in use. Ya, hasilnya adalah adalah recoverable amount. Lalu yang ketiga, ya, nilai buku dibandingkan dengan recoverable amount. Nilai buku dibandingkan dengan recoverable amount. Impairment terjadi nilai buku lebih besar daripada recoverable amount. ya, langkah-langkahnya. Jadi, misalkan gini, contoh, misalkan kita sudah melihat ada indikasi impairment. Value recoverable amount. Misalnya, fair value-nya katakanlah 100. Cost to sell-nya 20. Maka, ya, BB kurangi cost to sell 100 kurang 20. 80 ya. Value in use itu biasanya sih, kalau dalam soal itu langsung dikasih. Value in use itu berarti nilai pakainya. Kalau misalkan nilainya nggak bisa ditentukan, ya, berarti pakai ini aja. Kalau misalkan ini, cuma yang diketahui, cuma salah satu, yaudah berarti pakai. Langsung dia menjadi recoverable amount. value in use-nya katakanlah sebesar 78. Maka, whichever is higher, berarti yang ini yang 80 ya. Maka, recoverable amount-nya itu adalah 880. Oke. Nah, terus kita bandingkan dengan nilai buku. Nilai buku kita itu berapa? Nilai bukunya itu misalkan katakanlah 100. Nilai bukunya misalkan nilai bukunya katakanlah 85. Berarti artinya ini terjadi impairment. Sebesar berapa? Impairment itu sebesar 5. Berarti book value kita itu posisinya penyajiannya terlalu tinggi. Sebesar 5. Maka jurnalnya impairment. Impairment loss. pada aset kita ya. Pada aset. Pada fixed asset. Impairment loss pada fixed asset sebesar 5. Oke ya. Jadi aset kita diimpaire. Jadi sekarang nilai 80. jadi nilai 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 aset sekarang 85 kurang 85 kurang 5. Oke 80. Seperti itu. Ya. Jadi sesuai dengan nilai recoverable-nya. Jadi nilainya udah di. Misalkan tadi dia udah apa asetnya tuh ketinggalan teknologi segala macam gitu ya. Maka nilai fixed asset sekarang adalah 8. 8. Terus kita lanjut. Misalkan masa manfaat sisa adalah 4 tahun. Maka depreciasi per tahunnya misalnya gitu ya. 80 bagi 4. 80 bagi 4. 20. Misalkan berarti akhir tahun 1 berarti kan kita akan mendepre ya. Depreciation expand pada accumulated depreciation 20-20. Berarti sekarang nilai bukunya 60 ya. berarti buku akhir tahun 1 berarti 80 kurang 20 ya. 60 misalnya. Ternyata ya pada akhir tahun 1 terjadi recovery. nilai recoverable amountnya sekarang. Misalnya ya. Nilai recoverable amountnya ya. Kan nilai bukunya 60. Recoverable amountnya sekarang misalkan nilainya itu adalah 90. nilai recoverable amountnya adalah 90. Jadi ter-recover. Jadi sama kayak kemarin kita bahas yang inventory ya. Ada kenaikan ter-recover. Nah kalau ter-recover seperti ini kita lihat recovery-nya berapa nih. recovery-nya berarti kan 90 kurang nilai bukunya berapa? 60 ya. 90 kurang 60. 90 kurang 60. Recover-nya 30. Nah walaupun recovery-nya 30 ya jadi kan dia 90 ya kan 60 sekarang jadi 90 ya recovery-nya kan 30 even dia recovery 30 sebelumnya kan kita hanya meng-imper berapa? 5 ya. Berarti kalau maksimal sama ya kita boleh nge-recover berarti sebesar yang sebelumnya udah kita pernah impair. Ngerti gak? Ya. Jadi gak boleh 30 ya jadi walaupun recovery-nya 30 tapi yang boleh di-recover maksimal 5 ya sebesar yang sebelumnya udah kita akui. Maka kalau gitu recovery-nya ya berarti ya fixed asset kita tambah lagi ya pada gain on gain on recovery jadi kita tambah berapa yang sebesar yang sebelumnya ada ada 5 gitu ya jadi walaupun recovery-nya 30 tapi yang bisa kita recover hanya berapa? Hanya 5 ada pertanyaan dulu sama sini? Bapak saya mau tanya deh ini kan kalau recovery kan sesuai yang udah di impairment kan terus terus kalau misalkan dia gak pas pas dicari nilai impairment-nya ternyata dia book value-nya lebih kecil jadi gak ada impairment gimana Pak? Book value-nya lebih kecil kalau gak ada impairment ya berarti maksudnya gimana? jadi dia gak ada recovery atau gak ada maksudnya dia terjadi impairment lagi atau gimana? misalnya di awal dia gak ada impairment oke oke ya berarti yaudah berarti gak perlu ada catatan impairment misalkan disini ternyata bukan 80 ini kan nilai buku-nya tadi 85 kan misalkan recoverable amount-nya 86 berarti ada impairment gak? gak ada kan nilai wajarnya malah nilai recoverable jadi lebih tinggi kan dia kan terjadi impairment itu terjadi kalau recoverable amount-nya lebih rendah gitu paham ya? oke paham Pak terus kalau misalkan dia ada recoverable lagi? kalau ada recoverable lagi maksudnya oh gak poinnya maksimal hanya sebesar 5 oke jadi gak boleh ditinggiin lagi gitu gak boleh lebih tinggi dari yang sebelumnya kalau seolah-olah dia gak pernah terjadi impairment gitu ya terus yang ngebedain recoverable sama revaluation itu apa Pak? kalau sama-sama pakai fair value ya kalau disini dia harus ada ini namanya juga impairment kan jadi ada cirinya dulu ya cirinya itu barang aset kita tuh turun dibuktikan dengan misalkan tadi teknologinya udah ketinggalan jauh gitu kan atau rusak berat beda dengan revaluasinya naik misalkan kayak tanah tanah itu kan nilai selalu naik kan gitu loh dia kecenderungannya tuh kalau tanah gak bakalan terjadi impairment gitu loh tapi kalau sifatnya kayak alat-alat berat itu biasanya terjadi impairment ya ada ciri dia ketinggalan teknologi rusak berat segala macam gitu ya tapi kalau misalkan tanah dia justru cenderung nilainya naik pasti gak ada impairment gitu ya kan oke makasih pak ya ada lagi ada lagi pertanyaan oke ya kita lanjut lagi jadi kalau dia ter-recover maksimal hanya sebesar impairment yang udah pernah dilakukan sama kayak LCNRV kan gitu walaupun recovery-nya lebih tinggi oke sekarang kalau misalnya misalkan gini ya katakanlah ini contoh satu tadi ya contoh satu oke contoh dua berkait dengan goodwill dulu contoh dua oke misalnya ya company A membeli company B dengan harga katakanlah tadi dulu ya kita kosongin dulu jadi company A membeli company B jadi ini kayak merger nah ini berarti merger ya merger ya company A membeli company B merger kalau merger itu kan kayak company A membeli company B jadi nanti akan jadi company A gitu ya itu nama merger jadi company B itu dibubarkan ya company B itu bubar ya oke jadi A beli B jadi A beli B sama dengan A gitu ya oke company A digabung dengan B sama dengan A karena B di company B dibubarkan oke misalkan ya aset ya laporan laporan posisi keuangan company A sebagai berikut eh company B ya company B sebagai berikut ya laporan posisi keuangan company B sebagai berikut ya misalkan aset itu ada cash yang gitu ya ada AR ada inventory ada equipment ada building misalkan seperti ya cash nya katakanlah ya ini 100 200 300 400 500 misalkan gitu ya nah berarti ini total asetnya seperti ini terus total liabilitasnya nah katakanlah liabilitasnya 300 maka total equity ya total net asset berarti net assetnya berapa 1500 kurang 300 berarti nilainya dia berapa net assetnya 1200 1200 net asset itu kan sama aja modal ya betul gak ya sama aja dengan mau ya sama dengan akutansi ya aset sama dengan utang tambah modal aset sama dengan liabilitas plus equity oke nah company A plus company B dapat company A company A beli company B jadi laporan keuangannya seperti ini ya company A beli company B dengan harga katakanlah ya dia beli dengan harga 1400 jadi company A dibeli eh company B dibeli oleh company A sisa berapa 1400 ya sementara net assetnya si company B berapa 1200 maka ya jadi tadi harga belinya berapa harga beli company B 1400 sementara net asset B net asset B berapa 1200 jadi dia beli harganya lebih mahal betul gak ya A itu membeli B dengan harga lebih nah berarti disini selisihnya kita namakan dengan apa good goodwill ya 1400 kurang 1200 jadi ada goodwill ya karena dia berani bayar lebih mahal jadi ada suatu intangible ya asset ya yang muncul ya yaitu namanya goodwill jadi karena dia berani bayar lebih mahal ibaratnya gini ibaratnya kayak jaketnya Michael Jackson ya misalkan di lelang padahal sebenarnya jaketnya cuma 5 juta harganya originalnya gitu ya tapi kalau di lelang mungkin orang bayar berani bayar lebih mahal betul gak ya gitu nah itu namanya goodwill sama kayak BTS misalnya gitu ya kemarin ya BTS ya apa MACD BTS Mill gitu kan gitu nah itu orang jual lagi gitu kan bekas ininya ya itu jauh bisa lebih mahal nah itu karena ada goodwill jadi kenapa orang berani bayar lebih mahal ya karena ada goodwillnya karena ada sesuatu intangible yang misalkan kalau perusahaan itu dia punya pangsa pasar yang bagus lokasi yang strategis gitu ya sehingga kita berani bayar lebih mahal kalau Michael Jackson karena dia legend misalnya gitu ya jaketnya di lelang ya harganya lebih mahal misalkan seperti itu nah berarti selisihnya itu namanya goodwill berarti nanti jurnal di A gitu ya jurnal di company A mungkin dia akan jurnal nih ya semuanya dia akan jurnal kan diambil alih ya diambil alih oleh A ini semua gitu ya oke terus di kreditnya dia akui liabilitas ya dia akui liabilitas bisa berapa 300 nah terus dia tadi beli dengan harga berapa cashnya 1.400 nah disini nanti akan muncul yang namanya goodwill oke goodwillnya berapa 2 gitu ya jurnal di perusahaan misalkan laporan keuangan perusahaan A 6 tahun kemudian Laporan keuangan perusahaan A 6 tahun kemudian 6 tahun kemudian perusahaan A punya Laporan keuangan seperti ini Misalkan aset Nah disini ada satu lagi Goodwill Misalkan disini Laporan keuangan A Disini dia punya Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000 Rp4.000, Rp5.000 Goodwillnya dia punya tadi berapa? Rp2.000 Kalau kita total semua ini Nah total liabilitasnya Misalkan Kita kan disini Rp15.000 Sehingga dia punya net aset Hanya Rp2.000, Rp2.000. Kecil sekali Utangnya dia cukup tinggi Jadi Selama Misalkan Selama 4 tahun terakhir Misalnya gitu ya Perusahaan Nah ini misalkan Saya ganti deh Ini bukan Rp15.000 ya. Misalkan Rp15.300 sehingga net asetnya negatif. Jadi istilahnya asetnya negatif. Karena terjadi rugi terus-menerus. Selama 4 tahun terakhir, perusahaan mengalami kerugian terus-menerus. Selama 4 tahun terakhir, perusahaan mengalami kerugian terus-menerus sehingga laba ditahannya sehingga modal negatif. Selama 4 tahun terakhir, perusahaan mengalami kerugian terus-menerus sehingga modalnya negatif. Misalkan total recoverable amount dari total asetnya sebesar recoverable amount dari total asetnya misalkan sebesar Rp14.500 misalnya. Total recoverable amount dari total asetnya sebesar Rp14.500. Oke, berarti coba kita lihat. Jadi lihat dari total aset ini kan berarti perusahaan secara keseluruhan ya. Asetnya berapa di sini? Berarti total asetnya berapa? Total recoverable amount. Total recoverable amountnya kan Rp14.500. Tentara total asetnya berapa? Total asetnya Rp15.200. Maka ini akan terjadi apa? Impairment. Total asetnya terlalu besar ya. Recoverable amount itu kan tadi ya. Berarti kayak nilai wajarnya. Maka terjadi impairment di sini. Impairment. Berapa? Rp14 kurang Rp15.200. Nah, ada impairment sebesar Rp700.000. Jadi kalau ada impairment seperti ini. Nah, kalau ada impairment berarti aset, berarti kita harus turunin nilai-nilai ini. Misalkan impairment, jadi kita punya goodwill ya. Jadi jika terjadi impairment di perusahaan. Nah, jika terjadi impairment di perusahaan. Terus di sini goodwill harus menjadi yang pertama kali dihapus. Jadi ibaratnya kita ngapain memelihara goodwill gitu. Kalau goodwill kan sesuatu yang nilainya intangible. Maksudnya, dia adalah intangible aset yang misalkan dari citra gitu ya, citranya dia, reputasi, lokasi strategis. Itu kan sebenarnya goodwill ya. Yang sesuatu yang gak bisa kita identify gitu. Ya, itu kan namanya goodwill. Nah, kalau kita rugi terus-menerus, ya ngapain kita maintain goodwill gitu. Ngerti gak maksudnya? Kita gak perlu kita maintain goodwill. Berarti goodwill pertama kali yang harus kita hapus. Berarti jurnalnya berarti gimana? Jurnal di A, maka goodwill itu yang pertama kali kita hapus. Impairment. Impairment loss pada goodwill. Impairment loss pada goodwill. Berapa goodwill-nya? Tadi? Dua? Dua ratus. sisanya sebesar 500 di-allokasikan ke aset tetap. Yaitu, misalkan di sini apa? Equipment dan ya, ya, building. Ya udah, berarti di sini equipment. Ya, lalu ada building. equipment-nya berapa di sini? Equipment-nya 4.000. Building-nya 5. Ya, berarti kita alokasi ya. Berarti ini totalnya berapa? Paling ini semua. Oke, maka kita cari proporsinya ya. Persentasenya 4.000 bagi 9.000. Ya. Udah sama. Berarti 4.000 sama 5.000. Berarti allocation-nya. Berarti sisanya 500 tadi ya. 500 kali 44%. Ya, berarti kita alokasikan ke sana. Ya, berarti sama impairment loss. Pada apa? Pada equipment dan building. Equipment dan building. Imperment loss-nya tadi 500 ya. 222 dan 278. Oke. Jadi kalau ada impairment di level perusahaan ya. Jadi pertama kali yang kita impair itu adalah goodwill-nya dulu. Ada pertanyaan? Bapak, kalau misalkan ya aset tetapnya lebih dari dua, misalkan ada equipment, building, terus ada kendaraan. Sama. Berarti kita alokasikan ke semuanya itu. Oke. Jadi sesuai dengan proporsinya. Oke, makasih Pak. Ya. lagi. 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 Terima kasih.